Aduh, medisional kamu lawan mana? Coba-coba, agak dengak kan? Aduh, marah kan? Eh, siapa nih? Oh, nah Rasman main lompat-lompat tanah, gitu aja ya. Dia bilang meninggal dunia, bang. Baik, sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di cilain ini, dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih tentang Rasman Arif Nastion. Rasman Arif Nastion hingga saat ini belum juga habis-habisan diserang oleh para netizen dengan mengedit foto ataupun videonya dan dijadikan sebuah parodi. Tentunya hal ini tidak mungkin diinginkan oleh Rasman Arif Nastion, tapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Tantangan yang diberikan kepada para netizen sudah berbuah manis, dimana para netizen menanggapi tantangan tersebut dengan menunjukkan kreativitas mereka dalam mengedit foto maupun video dari Rasman Arif Nastion. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan menyaksikan beberapa cuplikan video ditampilkan oleh para netizen, yaitu mereka mengedit seolah-olah Rasman Arif Nastion adalah seorang petinju yang berada di Rin Tinju, dan juga bagaimana Rasman Arif Nastion menantang balik netizen dan mengatakan siapa takut dibully. Dan juga ada satu video kucak, di mana seekor monyet sedang mengintip ketika seseorang yang celananya robek dan dijahitkan oleh mamanya. Dan ada juga editan foto dari Rasman Arif Nastion dan juga Pitra Arif Nastion, di mana mereka dua menjadi anak pertamaran kedua, sedangkan orang tua mereka adalah Elsa Sarif dan juga pengacara dari Pak RT Pasrennya, pengacaranya. Dan oleh karena itu, di kesempatan video kali ini kita akan saksikan bagaimana kreativitas para netizen itu yang sudah ditunjukkan di media sosial. Baik, kita langsung saja ke videonya. Aduh, netizen, kamu lawan mana? Nah, coba, coba. Ah, gak kenakan. Gak kenakan. Ayo, ayo, lagi. Ayo, 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 ayo. Gak kenak loh, segi, kan. Sudahlah. Minum kopi saja di rumah. Terima kasih telah menonton! 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 Hai oleh hostnya itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola termasuk nama orangnya gitu sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk undang-undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah pendekar ini untuk meramaikan tradisi pendekatan kita saya menjajah ilmu yang kalian pelajari dari Bunga Sabah ini apakah kejarah dan menjelaskan menjelaskan pasis say mereka sekarang sedang berada di gunung anjian itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan netizen ribut masa rasman dibidang meninggal dunia ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intrek muka saya diganti dengan muka kodok dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini netizen ribut masa rasman dibidang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intrek muka saya diganti dengan muka kodok dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini langsung ngomong netizen ribut masa rasman dibidang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intrek muka saya diganti dengan muka kodok dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini netizen ribut masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen ribut masa rasman dibidang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intrek muka saya diganti dengan muka kodok dan ada lagi video kemaluan saya diganti dengan muka kodok dan ada lagi video kemaluan saya Kemaluan saya dijahit dan dipotong, apa ini? Baik Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa bapak dan anak bapak berbohong dalam kasus ini Saya makin yakin dugaan kuat saya, Peggy adalah pelakunya, itu dalam pikiran saya Masih hidup dibilang mati, ketika muka saya disamakan dengan babi Ada juga bang, dengan babi Saya diancam bang, saya diteror oleh netizen Saya dimaki-maki oleh netizen Masa Arasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelekt Oke Lalu saya tunjukkan Muka saya diganti dengan muka bodoh Apakah ini? Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Pamir 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 Netizen ribut Masa Arasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelekt Muka saya diganti dengan muka Netizen ribut Masa Arasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelekt Muka saya diganti dengan muka bodoh Dan ada lagi video Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Saya diancam bang Oleh? Saya diteror oleh netizen Saya dimaki-maki oleh netizen Masa Arasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelekt Muka saya diganti dengan muka bodoh Oke Apakah ini? Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Netizen ribut Masa Arasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelekt Muka saya diganti dengan muka bodoh Saya diancam bang Saya diteror oleh netizen Saya dimaki-maki oleh netizen Masa Arasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelekt Oke Muka saya diganti dengan muka bodoh Apakah ini? Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Netizen ribut Masa Arasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelekt Muka saya diganti dengan muka bodoh Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Saya diancam bang Saya diteror oleh netizen Saya dimaki-maki oleh netizen Masa Arasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelekt Oke Muka saya diganti dengan muka bodoh Apakah ini? Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Netizen ribut Masa Arasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelekt Muka saya diganti dengan muka bodoh Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Selamatkan Pengalaman Ya, kamu dah盛h Ya, mari Kamu dah Udah Bukum saya diteror oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen masa rasman dibilang meninggal dunia ini netizen yang harus kita kenal apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelekt oke muka saya diganti dengan muka bodoh apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dibotong apa ini saya diteror oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen masa rasman dibilang meninggal dunia ini netizen yang harus kita kenal apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelekt oke muka saya diganti dengan muka bodoh apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dibotong netizen ribut masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelekt muka saya diganti dengan muka bodoh muka saya diganti dengan muka bodoh dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini pemilik akun haji lah kemarin rasman nantangin netizen katanya dia pengen tahu gejolaknya dari netizen nah itu baru dikasih meme segitu aja dia udah kelabakan lapor sana lapor sini yang gue takutin apa guys pernah ada kisah ya jadi ada seorang yang arogansi di suatu warga ya dan disitu hampir semuanya warga itu tidak suka ke orang tersebut memang orang tersebut itu orang yang kaya raya guys nah disatu waktu ada keluarganya yang meninggal dunia guys akhirnya si orang tersebut pun meminta bantuan ke warga ya agar bisa diurusin si mayat tersebut tapi si warga tersebut tidak ada yang mau ya bahkan warga tersebut pun mengusir mayat tersebut jangan sampai dimakamkan di wilayah warga tersebut nah yang akhirnya disitu si orang arogansinya pun berpikir dan memutuskan untuk dibawa ke kampung halamannya yang menggunakan pesawat terbang hanya saja memakan waktu kurang lama satu minggu kemudian dan disitu pun dia mendapatkan satu hidayah guys yang dimana bahwa dikala dia mendapatkan kemalangan atau kematian ternyata dia membutuhkan yang namanya warga guys jadi gimana menurut kalian guys salam warah silah kelima netizen sitizen pantau terus masak rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek muka saya diganti dengan muka kodok dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipakai saya diancam bang saya diteror oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek oke terus saya tunjukkan muka saya diganti dengan muka kodok apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipakai apa ini netizen ribut masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek muka saya diganti dengan muka kodok netizen ribut masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek muka saya diganti dengan muka kodo dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong, apa ini netizen ribut, masa rasman di bidang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar, apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek muka saya diganti dengan muka kodo dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong, apa ini saya diancam bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen, masa rasman dibilang meninggal dunia ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek oke, terus saya tunjuk muka saya diganti dengan muka kodo apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini saya diancam bang, saya diteror oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen saya di ancam bang, saya diteror oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen, masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek oke, terus saya tunjuk ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek oke, terus saya tunjuk oke, terus saya tunjuk muka saya diganti dengan muka kodo apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini saya diancam bang, saya diteror oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek oke terus saya tunjuk muka saya diganti dengan muka kodo apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini saya diancam bang boleh saya diteror oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek oke terus saya tunjuk muka saya diganti dengan muka kodo apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini ketika saya masih hidup dibilang mati ketika muka saya disamakan dengan babi ada juga bang dengan babi bang ketika saya bicara disamakan dengan monyet ketika muka saya disamakan dengan kodo telur saya dipotong oleh orang dibuli orang saya diancam bang ketika saya masih hidup dibilang mati ketika muka saya disamakan dengan babi ada juga bang dengan babi bang Ketika saya bicara disamakan dengan monyet Ketika muka saya disamakan dengan kodo Telur saya dipotong oleh orang Di buli orang Saya di ancam Saya di ancam Saya diteror oleh netizen Saya dimaki-maki oleh netizen Masa Rasman dibilang meninggal Masa Tony udah menang prapi Weh Rasman Saya ajari kau S1 kok ngajari S3 Maaf ya, maaf ya Ada orang dari kampung masuk kota terkejut dia Itu pesan dari saya Ingat apa yang kau sombongkan hidup di dunia Mana rumah mewahmu Mana kendaraanmu yang mewah ketika kamu sudah Tidur disini nih Itu semua gak ada gunanya Gak ada Ingat, cuma satu Hanya Allah yang bisa melindungi kita Di akhirat nanti Makanya hidup di dunia jangan sombong kawan Kalau kalian udah berbaring disini Udah gak ada penolong Selain amal ibadahmu sendiri Salam Saya diancam bang Boleh? Saya diteror oleh netizen Saya dimaki-maki oleh netizen Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak Sementara kita orang intrek Oke Lalu saya tunjukkan Muka saya diganti dengan muka kodok Apakah ini? Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Netizen ribut Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak Sementara kita orang intrek Muka saya diganti dengan muka kodok Muka saya diganti dengan muka kodok Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Netizen ribut Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak Sementara kita orang intrek Muka saya diganti dengan muka kodok Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Netizen ribut Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak Sementara kita orang intrek Muka saya diganti dengan muka kodok Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Netizen ribut Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak Sementara kita orang intrek Muka saya diganti dengan muka kodok Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit dan dipotong Apa ini? Kalau para nabas ngomong Dengan tangan begini Pakai topi Nah inilah Pengacara itu tugasnya apa Contoh lah Pengacara-pengacara yang lain Mana ada seperti itu Biar ada orang pakai Topi wajan Pakai topi panci Pakai topi kek Hak orang masing-masing Pakai topi koran kek Pakai baju sobek-sobek kek Ya biarlah itu hak dia Interveksi diri sendiri lah Gak usah ngurusin diri orang Contoh lah pengacara yang lain-lain itu Mana ada Murusin diri orang Pasal diri sendiri belum tentu baik Gitu ngatain netizen buruk Perilakunya buruk Kritisen si Indonesia Tapi anda sendiri seperti apa Itulah orang kalau gak bercermin Dengan wajahnya sendiri itu ya gitu Udang Udang itu disini Udang Udang itu disini Bawa tai banyak lah Tapi dia masih Gitu lah Berarti anda tidak Interveksi diri anda sendiri Rasman Gitu nanti kalau dikatakan Netizen marah-marah Ngamuk-ngamuk Tapi anda ini seperti apa Gitu loh Kalau anda gak ingin Dihujat sama netizen si Indonesia Gak ingin dipermainkan Sama netizen Ya jangan gitu lah Contoh lah Pengacara yang lain-lain Mana ada Direndahkan Sampai diejek Muka kodok Kayak apa Kayak gak ada kan Soalnya dia mulutnya baik Gak asal ngomong Dan bisa Interveksi diri sendiri Itulah Itulah Kenapa harus ngurusin Farsat Siapa namanya tuh Abas Farhat Kenapa harus ngurusin orang Urusin diri kita sendiri Belum tentu Bener Belum tentu Baik diri kita ini Gak usah Interveksi orang Nanti kalau diujat sama netizen Marah-marah Mau dilaporin kesama Kek Dilaporin kesini Kek Tapi Gak bisa Interveksi dirinya sendiri Bener gak Bos Bos Saya diancam Saya diteror oleh netizen Saya dimaki-maki oleh netizen Masa Erasmun Dibilang meninggal dunia Ini netizen Yang harus kita dengar Apakah kita kalah Dengan orang yang banyak Sementara kita Orang intelekt Oke Bro saya tunjuk Muka saya Diganti dengan Muka bodoh Apakah ini Dan ada lagi video Kemaluan saya Dijahit dan dibotong Apa ini Saya diancam Saya diteror oleh netizen Saya dimaki-maki oleh netizen Masa Erasmun Dibilang meninggal dunia Ini netizen Yang harus kita dengar Apakah kita kalah Dengan orang yang banyak Sementara kita Orang intelekt Oke Bro saya tunjuk Muka saya Dikanti dengan muka bodoh Apakah ini Dan ada lagi video Kemaluan saya Dijahit dan dibotong Netizen Indonesia itu Paling berperilaku buruk Nah Inilah sebenarnya Ciri-ciri seorang Pengacara Yang tidak menjaga Wibawa dan harga dirinya Dia tidak tahu Netizen jadi berkelakuan buruk Gara-gara dia Yang semena-mena Yang semena-mena Yang berbuat tidak baik Ataupun berlagak Sok paling jujur Sok paling pintar Aduh Rasman Aduh Rasman Kalau macam nih Rasman Hancur kita ini Punya dunia ini Punya bangsa ini Kalau bisa Rasman Nanti kamu Mandi kembang dulu lah Kembang tujuh rupa Campur lidah buaya Oke Salam sehat Aduh parah loh Rasman Netizen ribut Masa Rasman Dibilang meninggal dunia bang Ini netizen Yang harus kita dengar Apakah kita kalah Dengan orang yang banyak Sementara kita Orang intrek Muka saya Diganti dengan muka kodok Dan ada lagi video Kemaluan saya Dijahit dan dipotong Apa ini Netizen ribut Masa Rasman Dibilang meninggal dunia bang Ini netizen Yang harus kita dengar Apakah kita kalah Dengan orang yang banyak